Halo guys, jadi kembali lagi di channel Youtubenya Taufik, di edisi Tech Review. Jadi kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya gue pernah review Note 10. Nah, sekarang gue ikutan pre-order di online store-nya Samsung yang official ya. Nah, ini barangnya udah nyampe tadi. Ini cepet banget. Tadi nyampe-nya itu gue ditelepon sekitar jam 10 pagi lah. Jadi, ini diantarin ke kantor. Nah, sekarang gue udah nyampe rumah. Yuk, kita unboxing yuk! Isinya seperti apa? Teman-teman penasaran? Yuk, check it out! Langsung kita buka aja ya. Ini kotaknya. Jadi gue pake gunting. Gara-gara... Aduh, ini felt nih. Pake gunting. Gak punya ini, cuy. Gak punya pisau. Susah, cuy. Aduh, bar-bar. Dari luar cakep banget. Hitam, full black. Cukup berat ya. Di luarnya itu dikasih tau duos apa nih. Dikasih tau spesifikasinya. Terus ini, gue beli yang 512GB. Ini tulis 512GB disini. Oke, disini ada tulisan note 10. Cakep sih. Ini gue beli varian yang black. Yuk, langsung kita buka aja. Udah, ini susah nih, cuy. Karena gue gak punya pisau. Tadi liat pisau. Gak nemu. Wah. Ini harusnya di ASMR. ASMR ya. Oke, kita belas-belasin. Oke. Wah, ini premium sih. Cakep, cuy. Ini. Note 10. Oke. Samping, ada emblem Samsung Galaxy Note 10. Terus ini, ceiling-nya. Seal-nya, sorry. Seal-nya. Oke, kita langsung buka aja ya seal-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak fail sih. Sudah kita buka. Saatnya, kita buka. Sorry, goyang-goyang ya. Gue di atas kasur nih. So, gak ada support yang bagus. Nah. Mantap. Jadi, kita lihat isinya apa aja. Yang pertama, yang nempel. Nempel ini apa nih? Nah. Pertama, kita dapat ini. Ini ada SIM Ejector. Terus, ini ada Samsung. Kita buka ya. Sini apa sih? Aduh. Gimana gue bukanya ya? Oh, ini. Ini coy. Altor gue. Wah. Jadi, ada quick start guide-nya. Atau. Oh, ini ada dua versi. Ini bahasa Inggris. Ada dua bahasa Indonesia. Ini intinya panduan. Terus, kita udah dikasih ini. Karet. Casing silikon gitu. Yang warna transparan. Terus, udah. Isinya kosong. Terus, dikasih SIM Ejector. Oke. Itu aja. Terus, selanjutnya. Ini ya. Kenapa nih? IMAG-nya kalau ya. Terus, nah ini yang penting nih. Wah, cakep coy. Gimana nih? Barang mahal coy. Harus hati-hati coy. Nah, ini kita dapat unit note 10-nya. Note 10-nya. Nanti ya, kita buka plastiknya. Terus, di bawahnya. Kita dapat kayak gini nih. Cakep sih. Ini apa nih? Ini cuma separator doang. Antara handphone dan dalamnya. Terus, kita ada. Ini. Adapter chargernya. Ini super fast charging ya. Dia tulisannya super fast charging. Ini 25W. Ini 25W. Gak keliatan semua gue. Tapi cakep sih warnanya hitam. Oke. Terus, kita lihat. Di sini. Nah. Di sini ada kabel. Ini ada chargernya. Ini chargernya jangan sampai hilang. Pokoknya, intinya gue kasih nama nih. Soalnya kalau di kantor nih pasti. Kalau hilang. Terus. Sopernya ini. Wah. Ini apa nih? Kecil-kecil mongil gini. Apa nih gan? Wah, gue baru tau nih. Ini apaan ya? Serius cuy. Gue gak tau nih ini apaan. Ini berapaan ya? Kecil-kecil gini. Lo tau gak cik? Berapa sih? Pengganti S-Pennya. Ujung S-Pen. Oh, ini ujung S-Pennya. Wow. Ternyata ini ujung S-Pennya cuy. Harus gue jaga lebih baik. Jadi kita dikasih ujung S-Pen. Ini ada dua. Ada warna hitam. Satu. Warna putih satu. Jadi ini harus dijaga dengan baik-baik. Sisanya ada ini. Hazard AKG. AKG. Ini gimana? Lagi mau buka ini cuy. Nah ini. Wah. Sekarang ya kita lihat ya. Jadi di AKG-nya itu kita dikasih spare ya buat earbud-nya. Terus ini. Nah. Karena headphone jack 3,5 mm-nya udah gak ada. Jadi kita dikasih yang ini. USB Type-C. Oke. Cakep lah. AKG. Warna hitam. Terus di bawah gak ada lagi. Kosong. Cuma kotak doang. Oke. Kita pergi ke S10-nya. Kita buka LED-nya. Yuk. Ini paling matap nih. Teman-teman harus denger suaranya. Anjir. Barang baru. Oke. Cewe. Ini warnanya yang hitam. Tadinya gue mau beli yang itu. Aura Glow. Tapi Aura Glow habis coy. Ini aja gue beli jam setengah 6. Udah habis. Udah. Di depan ternyata gak ada plastik lagi coy. Gak ada ya coy. Ada. Gak ada kan? Ada tapi buat screen protector. Wah ada tapi buat screen protector-nya katanya. Udah itu aja. Langsung kita hidupin ya. Jadi disini kita lihat. Ini gak ada tombol sama sekali. Ini cuma ada S-Pen. Terus. Sama seperti yang di review-review sih. Itu ada tombol volume up. Down. Sama. Langsung kita hidupin ya. Terus ini kameranya. DOF kameranya. Ini cakep sih sih. Oke. Langsung kita hidupin aja. Sama langsung kita pasang casing kali ya. Tapi ini sih. Kalau tiap pakai casing itu langsung kurang fancy. Nah langsung bahasanya masuk Indonesia. Di states. Oke. Let's go. Let's look at the terms and conditions. Once you read and agree to these, we can really get going. Oke. Kita next-next aja. Let's look at the terms and conditions. Once you read and agree to these, we can really get going. Oke. 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 Kita oke-kein aja. You can restore the settings and contents from your old device. It will not be difficult. We can skip dulu ya. Wi-Fi would be quite handy here. Choose a network. Kita skip dulu aja. Oke. Kita next-next dulu aja. Set dulu. Not now. Skip anyway. Kita mulai dulu aja. Next dulu aja. Skip. Kita skip. Alright. We're all set. Oke. Finish. Oke. Kayak gini lah cuy. Tampilannya. Mungkin gue pake dulu ya. Nanti kalau udah ada reviewnya mungkin seminggu setelah pemakaian nanti gue review. Oke. Segitu aja cuy. Video hari ini. Terima kasih. Jangan lupa channelnya di subscribe, like, share, dan komen. Biar yang lain juga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Manfaat apa ya? Oke. Segitu aja. Terima kasih. Ciao.